Ibu tiri mendiang Vanessa Angel, Puput Sudrajat tiba-tiba melayangkan gugatan cerai terhadap Dodi Sudrajat. Gugatan tersebut dibeberkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jajat Sudrajat. Dikatakan Jajat hari ini pada Rabu 15 Maret 2022, telah resmi mendaftarkan gugatan cerai yang dilakukan oleh Puput Sudrajat kepada Dodi Sudrajat. Dilancir dari kanal Youtube Salep On Camp News pada selasa 15 Maret 2022. Bahwa pada hari ini tanggal 15 Maret 2022, Roy Pujiarti Binti Surani mengajukan gugatan cerai yang terdaftar dalam register 516-pdt.g-2012. Jajat Sudrajat melanjutkan bahwa Puput Sudrajat mendaptarkan gugatan tersebut melalui secara ekor atau elektronik. Perhari ini didaptarkan secara ekor atau elektronik ya terangnya. Sementara terkait persidangan atus perkara ini, Jajat mengatakan bahwa akan melihat nanti ia belum bisa menentukan sidangnya. Nanti ya kita lihat, kami belum bisa menentukan itu kapan di sidangnya yang jelas ada patokan-patokan lanjutnya. Yang jelas nanti dalam persidangan nanti keduanya hadir akan ditempuh mediasi terlebih dahulu lanjutnya. Tak hanya itu terkait alasan Puput Sudrajat yang gugat cerai Dodi Sudrajat, Jajat nampaknya merahasiakan hal tersebut dan enggan memberitahunya lantaran menurutnya perceraian bersifat pribadi. Tidak boleh, tidak boleh itu alasan. Hal seperti itu tidak boleh dibuka ya. Dalam persidangan perceraian bersifat tertutup nanti kalau sudah selesai baru tahu bebernya. Diketahui rumah tangga yang sudah hampir berjalan enam tahun itu terancam kandas di tengah jalan. Ada pun Puput Sudrajat menunjuk seorang kuasa hukum untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Alasan dari Puput Sudrajat menggugat cerai lantaran kerap terjadi perselisihan antara dirinya dan Dodi selama beberapa tahun terakhir. Di gugatan tersebut juga Puput dikabarkan ingin mendapatkan hak asuh anak atas anaknya berusia lima tahun Aisyah. Sahabat dekat ungkap masalah keretakan rumah tangga Dodi Sudrajat dan Puput. Irma Rahim pun buka suara terkait pemberitaan soal dugaan retaknya rumah tangga Dodi Sudrajat dan Puput Sudrajat. Netizen memang tengah menyeroti rumah tangga Dodi Sudrajat dan Puput Sudrajat. Pasalnya Puput Sudrajat telah menghapus foto-foto kebersamaan dirinya dan Dodi Sudrajat. Lalu warganet mengklaim sikap Puput ini mengisyaratkan adanya masalah dalam rumah tangganya. Sampai orang terdekat Puput, Irma Rahim akhirnya buka suara terkait isu ini. Irma memohon doa yang terbaik untuk rumah tangga Puput dan Dodi. Hal ini pun disampaikan dalam kanal Youtube Celeb on Cam News yang tayang pada Selasa 15 Maret 2022. Kemudian, Irma mengatakan adanya masalah dalam rumah tangga seseorang merupakan hal yang wajar terjadi. Namun, segala masalah yang ada dalam rumah tangga akan berakhir dengan baik. Sama halnya dengan rumah tangga Puput dan Dodi Sudrajat. Ia berharap tidak ada masalah yang serius dalam rumah tangga Dodi dan Puput. Sementara itu, Irma dan Puput ternyata kerap berbagi catat. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.